Bentar ya sabar Konekin ke yang ayah Belum nyalain Record Realme Bukan Ini ada gak suaranya Ada Ada suaranya Oh Yaudah oke Masuk ya Masuk ya Eh Gue gak perlu Gue gak perlu Pakai video kan ya Gak usah lah Soalnya ntar orang pada takut Lagi ngeliat muka lo nih Atau gak Itu gak aja sih Emang Itu maksud gue gitu Orang pergesian gitu Ngeliat muka lo Ada lumayan bener nih Satu Nah 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 Emang Oke Oke Gue admit ya Gue admit ya Nih gue close dulu nih Gue dari stop Share dulu ya Oke Admit ya Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sebelum kita mulai Saya ingin cek dulu Audio Dan visualnya Apakah sudah bisa diterima dengan baik Ada Ada Pak Deni nih Ada sumber kita pagi hari ini Assalamualaikum Pak Deni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat kabarnya Alhamdulillah sehat Baik Gimana suara dan audionya sudah bisa Visualnya sudah diterima dengan baik Ya Oke Pak Yudayat Mantap sekali ini Cakep Terima kasih Terima kasih Baik Kemudian Ada Ada Bu Indi Assalamualaikum Bu Indi Waalaikumsalam Gimana audionya sudah Didengar dengan bagus Disualnya juga Mantap Baik Ada juga Mbak Lulu Terima kasih juga Mbak Lulu sudah memberi sama kita Kemudian juga ada Ibu Rastri dan juga ada Pak Adis Prianto Baik Baik Ada Ibu Farkia Assalamualaikum Ibu Belum Benar Suaranya Bumat Oke Sambil kita cek audio ya Oke Yang sudah Yang sudah mendengar suara saya Boleh Di Apa namanya Di cek Audionya Dinyalakan Untuk menjawab Aman Pak Aman Oke baik Alhamdulillah Ayah bunda Sahabat semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pagi hari ini Kita bisa bersilat urahim Dalam ruang inspirasi Terima kasih Ayah bunda semua Yang sudah berkenan Mengikuti Kegiatan pagi hari ini Pagi hari ini Kita akan Mendengarkan sesi ya Mendengarkan motivasi Juga nanti akan Ada narasumber kita Yang menemani pagi hari ini Insya Allah Baik Sebelumnya Saya ingin ucapkan dulu Terima kasih Untuk Para pendukung kegiatan Kita pagi hari ini Jadi ada Anur Institute Kemudian juga ada Logos Village Kemudian Steven Genetic Intelligence Kemudian ada Lampabet Indonesia Nutri Club Dan Homeschooling Easy Homeschooling Terima kasih sekali lagi Alhamdulillah Di pagi hari ini Dalam kegiatan Festival Webinar Cahaya Keluarga Kukul 2020 Di edisi Hari Sabtu Pagi hari ini Insya Allah Temanya adalah tentang Mengenal Homeschooling Itu asik Alhamdulillah Pagi hari ini Sudah ada Narasumber kita Yang akan Membersamanya kita Pagi hari ini Insya Allah Kaya bunda Dan sahabat semua Izinkan saya Memperkenalkan Narasumber kita Pagi hari ini Beliau adalah Bapak Ki Agus Rief Dan Ansori SC Dan MC Beliau adalah Seorang Pakar Pendidikan Psikologi Pendidikan Ini kebetulan Sahabat saya Di Fakultas Psikologi Waktu itu Pak Ki Agus Terima kasih Sudah lama Tidak ketemu Beliau Punya jantar Cukup tinggi Sekali Mengisi Pelatihan Pelatihan Di pendidikan Baik guru Ataupun Para Trainer Yang pagi hari ini Akan Berbincang Dan mengisi Tentang Apa sih Homeschooling itu Dan Kenapa Homeschooling itu Sangat menarik sekali Di era Sekolah Yang katanya Sekarang Sekolah Merdeka Atau Belajar Merdeka Wah Baik Untuk itu Sebelum kita mulai Jadi Susunan acara Pagi hari ini Nanti akan Dibuka oleh Narasumber kita Kemudian nanti Akan ada Sesitanya jawab Nah selama Pemaparan materi Rulusnya adalah Mohon untuk Dimute Suaranya Sehingga fokus Kita bisa mendengarkan Materi dengan baik Kemudian juga Tidak ada gangguan Untuk sahabat-sahabat yang lain Sekali lagi Terima kasih Atas kebersamaan Pagi hari ini Saya Memberikan waktu Kepada Bapak Ki Agus Rift Dan Ansori Untuk Memberikan Materinya Di pagi hari ini Silahkan Pak Ki Agus Rift Dan Ansori Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kita bisa Bersilaturahim Dengan Para Orang tua Mungkin Aduh enak banget Bilangnya orang tua Para ayah bunda Di sini ada Sepertinya Yang memang Ada yang masih single kah Di sini Mudah-mudahan enggak ya Mudah-mudahan Kalau yang memang masih single Saya doakan Cepat mendapat jodohnya Biar nanti Yang ada bisa sekolah Di homeschooling Enaknya Itu maksudnya Oke baik Sebelumnya Saya kepengen Memberikan sebuah gambaran Dulu Seperti ini Jadi Ini adalah Saya mau Mengilustrasikan Seperti halnya Ketika Kita berada Dalam Satu Apa namanya Hutan Di hutan itu Ada Berbagai macam Hewan Yang mana Hewan disitu Mereka berlari Ada yang berlari Di sana sini Dan dia Cerdik Dia lincah Dia bisa Lari dengan Kecepatan Apa namanya 80 km Per jam Dia bertanduk Ada yang tahu Apa namanya Namanya Kancil Gampangnya Gampangnya Namanya Kancil Ada lagi Kemudian Yang dia Senang Memanjat Dia senang Memanjat Kemudian Dia bergelantungan Kesana sini Lompat Kesana sini Dari satu Pohon ke pohon Yang lain Kemudian Dia juga Apa namanya Bisa bergerak Cepat Lompat Lompat Kesana sini Makan Pisang Kita Makan Dengan Kera Kemudian Ada lagi Juga Disitu Yang dia Apa namanya Garang Sangar Dikenal dengan Raja hutan Dia namanya adalah Singa Atau harimau Nah Ada lagi Kemudian disitu Yang dia Pandai terbang Terbang menukik Kesana sini Kemudian dia bisa Matanya itu Sangat tajam Dalam Melihat mangsa Nah Dia Kita panggil Dengan elang Kemudian Ada lagi Ketika kita Berjalan lagi Di Tengah hutan Ada yang Melintas disitu Disitu ada Sungai Dan disungai itu Tentu Ada Yang pandai Berenang Siapa yang pandai Berenang Yang pandai Berenang disitu Adalah Ikan Nah Kita bisa Lihat disitu Bahwa Sebenarnya Kalau kita Melihat Alam semesta Ini Pastinya Kita akan Melihat Beberapa Karakter Karakter Yang mana Disitu Memiliki Keunikan Tersendiri Logika Gampangnya Gitu Memiliki Karakter Karakter Yang memiliki Keunikan Masing-masing Dari mereka Kehebatan Masing-masing Dari mereka Artinya Apa Artinya Setiap Kita Disini Memiliki Hal yang Sama Seperti itu Karena Apa Yang namanya Allah yang Maha Kuasa Menciptakan Setiap Kita Unik Di Alam Semesta Ini Pasti Semuanya Diciptakan Dalam Bentuk Yang Unik Tidak Ada Yang Ibaratnya Bentuknya Itu Yang Apa Ya Bahasanya Gak Memiliki Ciri Khas Semuanya Punya Ciri Khas Kita Bisa Lihat Disini Ada Mas Yusuf Hidayat Dengan Matanya Yang Dari Dulu Seperti Itu Mirip-mirip Mata Orientalis Senyumannya Yang Manis Dan Berada Di Hari Kamis Nah Kita Bisa Lihat Wajah-wajah Kita Masing-masing Disini Itu Pasti Memiliki Ciri Khas Tapi Bukan Hanya Dari Sisi Fisik Yang Kita Miliki Ciri Khas Itu Nah Ada Lagi Dari Sisi Psikologisnya Atau Dari Sisi Kemampuannya Kompetensinya Setiap Kita Memiliki Kompetensi Yang Berbeda-beda Satu Dengan Yang Lainnya Itulah Mengapa Ketika Kita Bicara Tentang Apa Sekolah Yang Mana Sekolah Ini Ditujukan Untuk Manusia-manusia Yang Unik Ini Harusnya Bukanlah Sekolah Yang Menyamaratakan Semuanya Selama Ini Yang Terjadi Orang Sekolah Disamaratakan Semuanya Saya Dulu Sekolah Negeri Dan Saya Dulu Sekolah Negeri Mulai Dari SD Sampai Dengan Perkuliahan Itu Saya Selalu Di Negeri Apa Yang Terjadi Seragam Semuanya Dan Semuanya Belajar Hal Yang Sama Semua Dan Kalau Mau Dibikir-pikir Lagi Sampai Akhirnya Saya Punt Bertanya Kenapa Kok Saya Harus Berada Di Tempat Yang Sama Dengan Orang Yang Memiliki Ketudasan Yang Melebihi Rata-rata Saya Sempat Mengalami Shok Ketika Saya Mendapatkan Ranking Terakhir Dari Terakhir 34 Dari Semiring 34 Dan Itu Luar Biasa Saya Tempat Kaget Ketika Di Wali Kelas Saya Menuliskan Angka Itu Nah Pada Saat Itu Saya Berpikir Ulang Bahwa Loh Terus Apa Yang Salah Dengan Saya Kalau Saya Ranking Terakhir So Apakah Ranking Terakhir Tidak Dapat Sukses Saya Katakan Gitu Yang Sampai Akhirnya Saya Langsung Meyakinkan Diri Saya Bahwa Saya Membuktikan Kepada Semuanya Bahwa Saya Ranking Terakhir Tapi Saya Mampu Mendapatkan Kuliah Di Tempat Kuliah Negeri Dan Yang Ternyata Betul Yang Rata-rata Mereka Ranking Satu Pada Saat Itu Mereka Belum Tentu Bisa Mendapatkan Universitas Negeri Nah Dari Situ Aja Sudah Mulai Terlihat Sebenarnya Bahwa Tidak Jaminan Angka Raport Tidak Jaminan Angka Yang Kita Lihat Di Buku Raport Adalah Angka Yang Menentukan Kesuksesan Itu Bapak Ibu Semuanya Ayah Bunda Loh Kenapa Iya Tidak Jaminan Banyak Orang Yang Punya Nilai Raport Yang Tinggi Bagus Tetapi Dia Sendiri Ternyata Nggak Bisa Bergaul Dengan Orang Lain Atau Dia Hanya Bagus Dari Sisi Akademik Tetapi Ketika Dalam Dunia Prakteknya Dia Tidak Mampu Banyak Orang Yang Dia Kuliah Sampai Keluar Negeri Dan Sebagainya Alhasil Apa Yang Ada Mereka Sendiri Juga Tidak Mampu Mengaplikasikan Ilmunya Mereka Di Dalam Dunia Sehari Harinya Nah Inilah Yang Harus Diketahui Bersama Banyak Dari Kita Yang Menganggap Akademik Nilai-nilai Akademik Adalah Nilai-nilai Yang Hebat Padahal Bukan Seperti Itu Tadi Di Awal Saya Bercerita Tentang Bagaimana Yang Maha Kuasa Menciptakan Alam Ini Dengan Keunikan Keunikannya Sendiri Dengan Kemampuan Kehebatan Kehebatannya Sendiri Kita Bisa Lihat Bagaimana Harimau Dia Bisa Mengaum Dia Bisa Berlari Cepat Dia Bisa Apa Namanya Memangsa Makanan Dia Bisa Mencari Mangsanya Dengan Gagah Perkasanya Kemudian Kita Bisa Lihat Bagaimana Kancil Yang Katanya Cerdik Dia Bisa Lompat Ke sana Sini Dia Bisa Berlari Dengan Lincah Kita Bisa Lihat Juga Bagaimana Kera Dia Bisa Gelantungan Kesana Sini Itu Tidak Dimiliki Oleh Masing-masing Artinya Apa Kera Dia Tidak Mampu Mengaum Kera Tidak Mampu Menakut Nakuti Hewan Yang Lainnya Kemudian Apa Yang Terjadi Lagi Begitu Juga Dengan Kancil Kancil Tidak Dapat Manjat Pohon Gelantungan Di Atas Pohon Kemudian Apalagi Kita Bisa Lihat Lagi Disini Bahwa Ikan Ikan Pun Juga Tidak Bisa Dia Berlari Di Darat Nah Kita Bisa Lihat Disini Bahwa Setiap Kita Itu Unik Dan Memiliki Kompetensi Yang Unik Masing-masing Kita Artinya Jangan Pernah Mengajarkan Seekor Burung Untuk Berenang Dan Jangan Pernah Mengajarkan Seekor Ikan Untuk Terbang Dan Jangan Pernah Mengajarkan Seekor Apa Namanya Kancil Untuk Memanjat Pohon Nah Disinilah Yang saya Ingin katakan Bahwa Ketika Kita Bicara Seperti Itu Homeschooling Tepat Sekali Untuk Orang-orang Yang Seperti Yang Dia Sudah Percaya Yang Dia Sudah Meyakini Dengan Keunikan Dirinya Seperti Halnya Orang-orang Mungkin Kalau saya Waktu dulu Ada Homeschooling Saya Tertarik Banget Untuk Masuk Homeschooling Kenapa Karena Saya Sudah Merasa Kenapa Kayak Gini Kenapa Kayak Begitu Sudah Ada Ngerasa Ada Keunikan Tersendiri Ketimbang Anak-anak Yang Lainnya Sampai Akhirnya Ngerasa Kayaknya Nggak Enak Banget Sekolah Kalau Kalau Ada Tanda Anak Kayak Begitu Harus Dipertanyakan Ini Benar Nggak Anak Saya Dimasukkan Kedalam Sekolah Ini Harusnya Dibuat Diarahkan Seperti Dipertanyakan Kalau Seandainya Memang Anak Ini Sudah Mulai Ngerasa Dia Nggak Nyaman Dengan Sekolah Yang Dia Hadapi Saat Itu Itu Dipertanyakan Nah Terus Gimana Ya Udah Mau Nggak Mau Anak Ini Harus Cari Tempat Yang Membuat Dia Nyaman Dulu Sebelum Homeschooling Terkenal Sampai Sekarang Gini Itu Ada Istilahnya Sekolah Alam Nah Sekolah Alam Itu Juga Mirip Seperti Halnya Homeschooling Nah Tapi Sampai Akhirnya Sekarang Kita Ketemu Dimana Masanya Setiap Sekolah Sekarang Homeschooling Orang Kan Tahunya Akhirnya Kayak gitu Sekolah Sekarang Homeschooling Yang Artinya Ketika Setiap Sekolah Homeschooling Semuanya Ada Di Rumah Termasuk Saat Ini Kita Kita Pun Belajar Di Rumah Nah Ini Yang Saya Katakan Bahwa Sampai Akhirnya Begitu Cuma Pertanyaannya Apa Yang Membedakan Sekolah Biasa Yang Belajar Di Rumah Dengan Homeschooling Yang Benar-benar Homeschooling Sebelum Saya Jawab Pertanyaan Ini Yuk Kita Lihat Dulu Presentasi Kita Ini Adalah Testimoni Dari Salah Satu Peserta Homeschooling Tapi Sebentar Sebelum Kesana Saya Ingin Kita Biar Sama Dulu Persepsi Kita Tentang Apa Homeschooling Yuk Sama-sama Saya Tunjukkan Pengertian Homeschooling Itu Sendiri Sama-sama Pada Prinsipnya Kalau kita Mengetahui Selama ini Kalau orang Bertanya-tanya Apa sih Homeschooling Itu Banyak sekali Persepsi Yang Sampai Akhirnya Membuat Buyar Orang-orang Itu Mengatakan Bahwa Homeschooling Ya Hanya Belajar Di rumah Semuanya Hanya Belajar Di rumah Homeschooling Itu Belajar Di rumah Tapi Kalau Menurut Beberapa Pakar Ini Dokter Suryadi Dia Menuliskan Bahwa Homeschooling Adalah Proses Layanan Pendidikan Yang Secara Sadar Teratur Dan Terarah Dilakukan Oleh Orang Tua Kata Koncinya Orang Tua Atau Keluarga Di rumah Atau Tempat-tempat Lain Dengan penutang Jawab Dimana Proses Belajar Mengajar Dapat Berlangsung Dalam Suasana Yang Kondusif Dengan Tujuan Agar Setiap Potensi Anak Lagi Kata Kata Koncinya Potensi Anak Yang Unik Dapat Berkembang Secara Maksimal Kata Koncinya Orang Tua Keluarga Kemudian Dari Sisi Tempatnya Juga Berbeda Intinya Dia Suasananya Kondusif Sehingga Potensi Anak Yang Unik Itu Dapat Berkembang Kita bisa Lihat Kemudian Beberapa Pakar Yang Lainnya Juga Bilan Gitu Fokus Pada Pembentukan Karakter Kegiatan Belajar Bisa Terjadi Secara Mandiri Bersama Orang Tua Atau Bersama Guru Pendamping Kemudian Orang Tua Memegang Peranan Utama Sebagai Guru Motivator Fasilitator Lihat Kita Bisa Lihat Disini Bahwa Semuanya Dilakukan Bersama Keluarga Atau Orang Tua Nah Ini Sebenarnya Sejalan Sekali Kalau Pendidikan Di Islam Yang Seperti Apa Islam Seliripun Juga Ada Salah Satu Hadis Yang Mengatakan Al-Umm Madrasatun Ulah Hukumi Atau Ibunya Ibu Itu Adalah Guru Yang Pertama Lihat Nah Disini Jelas Bahwa Itu Bisa Jadi Kalau Menurut Kita Sekarang Homeschooling Gampangnya Gitu Homeschooling Itu Ya Kayak Gitu Jadi Memang Dari Awal Sekarang Pertanyaannya Kita Bisa Lihat Apakah Pada Zaman Para Nabi Dan Sahabat Dulu Ada Yang Namanya Sekolah Sekolah Yang Mentereng Seperti Sekarang Enggak Tapi Lihat Apa yang Terjadi Yang Terjadi Ada Seorang Anak Muda Yang Dia Bisa Menaklukkan Konstantinopel Al-Fati Nah Nah Kita Bisa Bisa Lihat Disitu Bagaimana Pendidikannya Al-Fati Harusnya Ditelusur Ya kan Harusnya Kita Telusur Gimana Kok Bisa Sampai Akhirnya Ada Orang Yang Memang Bisa Seperti Halnya Al-Fati Ya kan Bisa Orang Tuhanya Kok Bisa Mendidik Seperti Halnya Al-Fati Nah Ini Yang Saya Katakan Bahwa Pendidikan Zaman Dulu Itu Pendidikannya Apa Namanya Para Sahabat Itu Kemungkinan Terbesarnya Ya Homeschooling Itu Gak Ada Dulu Istilahnya University Pada Saat Para Zaman Sahabat Gak Ada Walaupun Ada Yang Namanya Makanya Dikatakan Madrosatun Ya kan Yang Mana Disitu Berkaitan Erat Dengan Pendidikan Ngedidik Anak Terus Kenapa kok Sekarang yang ada Terjadi Seperti ini Nah Makanya Saya katakan Bahwa Imperium Waduh Imperium Bahasanya Apa ya Kerajaan Empire Empire Sudah empire Jadi Kerajaan-kerajaan Zaman Dahulu Setelah Memang Sudah Ada Disitu Kerajaan-kerajaan Zaman Dulu Mereka Memikirkan Oh Ini Nanti Ada Gak Menutup Kemungkinan Masa Depan Ini Yang Namanya Orang Tua Akan Semakin Sibuk Maka Peranan Pendidikan Harus Digeser Ke Sebuah Sekolah-sekolah Nah Akhirnya Dibuatlah Sekolah-sekolah Efeknya Apa Ya Mereka Semua Disamaratakan Kayak Begitu Padahal Yang Tahu Anak Kemampuan Anak Adalah Yang Ketua Dan Ini Yang Sering Terjadi Saya Sering Ngasih Training Ke Guru-guru Ketika Saya Training Ke Guru-guru Itu Beberapa Guru pun Mengeluhkan Apa Yang Dikeluhkan Oleh Guru-guru Yang Dikeluhkan Adalah Orang Tua Menyerahkan Semuanya Ke Pihak Sekolah Sebelum Pandemi Kita Bicara Sebelum Pandemi Orang Tua Menyerahkan Semuanya Ke Pihak Sekolah Ya Sudah Saya Sudah Bahkan Guru BK Istri Saya Seorang Guru BK Sebelumnya Ketika Istri Saya Pada Saat Itu Mengeluhkan Ke Saya Dia Menceritakan Begini Bahwa Orang Tua Menyerahkan Ketika Anak Di rumah Bandel Bilang Ini Didikannya Gimana Di Sekolah Pasti Begitu Nah Ini Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Gak Bisa Gak Bisa Kita Memberikan Kita Ibaratnya Disini Menyerahkan Sepenuhnya Semuanya Sama Sekolah Gak Bisa Nah Inilah Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Sekolah Bukanlah Sebuah Apa Ya Saya Katakan Bukanlah Tempat Yang Satu-satunya Tempat Yang Paling Tepat Untuk Ngedidik Karakter Anak Jadi Jangan Pernah Kita Berpikir Bahwa Si Anak Itu Harus Sekolah Harus Sekolah Harus Sekolah Nanti Dulu Banyak Anak-anak Yang memang Dia Tidak Sekolah Ternyata Hebat Loh Kenapa Karena Lagi-lagi Sekolah Sorry Sekolah Yang saya Masukkan Disini Adalah Sekolah Gedung Yang Emang Ada Gedungnya Mereka Dikumpulkan Jadi Satu Disitu Mereka Harus Ibaratnya Duduk Manis Disitu Nah Itu Yang Saya Maksud Sekolah Tadi Berbeda Dengan Yang Saya Katakan Homeschooling Ini Yang Saya Katakan Tidak Bisa Kayak Gitu Kita Lihat Ketika Memang Indonesia Sedang Dijajah Belanda Pada Saat Itu Apa Yang Terjadi Kaku Setali Semuanya Apa Yang Terjadi Pada Saat Itu Lihat Semuanya Itu Diatur Dengan Arahan Dari Belanda Apapun Semua Diarahkan Sesuai Dengan Keinginan Sang Penjajah Nah Ini Yang Menjadi Sebuah Catatan Besar Bahwa Sampai Akhirnya Pendidikan Indonesia Pada Saat Ini Pun Masih Terpengaruh Oleh Budaya Budaya Penjajah Sebenarnya Alhasil Apa Alhasil Setiap Anak Saat Ini Pun Mentalnya Turun Akhirnya Karena Mereka Berpikir Ya Sudah Saya Mau Ya Udah Emang Dapatnya Kayak Gini Yang Diajarin Di Sekolah Begini Kok Ngomong Apa Kita Kalau Sudah Seperti Itu Ada Teman-teman Sering Ngeliat Ya Kalau Di FB Atau Di Social Media Yang Lain Itu Ada Yang Lucu-lucu Dituliskan Disitu Ini Sekolah Zaman Sekarang Kemarin Saya Ngeliat Sendiri Ada Yang Memposting Gini Siapakah Yang Paling Sering Membicarakan Orang Lain A Reporter B Apa Namanya Pemerintah Sorry Siapakah Yang Paling Sering Melakukan Gibah Ada A Reporter B Pemerintah Terus Yang kedua Tetangga Pilihan Anak Adalah Tetangga Nah Contoh Yang Kayak Gitu-gitu Saya bilang Nah Ini Pasti Salah Nah Ibaratnya Ibaratnya Ada beberapa Pertanyaan-pertanyaan Yang memang Sudah Baku Ada Di Sekolah Atau Udah Baku Ada Di Buku Harus Ngeplok Seperti Itu Padahal Banyak Oh Ya Ada Lagi Konakan Saya Waktu Itu Pertanyaannya Gini Siapakah Yang Biasa Mencari Uang Ini Pertanyaan Anak SD Siapakah Yang Biasa Mencari Nafkah Di Keluarga Kamu Apa Jawaban Si Anak Ada Yang Pertama Pilihannya Adalah A Ayah B Ibu C Ayah Dan Ibu Kemudian Si Anak Ponakan Saya Bilang Ini Kan Enggak Semuanya Orang Yang Cari Uang Itu Kakek Kenapa Yang Dia Ketahui Pada Saat Itu Kakek Yang Cari Uang Itu Benar-benar Terlihat Jelas Yang Emang Ibaratnya Setiap Hari PNS Kakek Kakek Setiap Hari Pulang Pergi Pagi Pulang Sore Sedangkan Ayah Pengusaha Jadi Yang Dianggap Dia Itu Sebagai Seorang Yang Cari Uang Adalah Kakek Kita Bisa Lihat Di Sini Bahwa Akhirnya Persepsi Anak Terhadap Segala Sesuatu Itu Berdasarkan Literasi Literasi Yang Ada Di Sekolah Nah Ini Yang Kalau Saya Katakan Dari Dulu Saya Mempertanyakan Ini Yang Saya Katakan Bahwa Sampai Akhirnya Si Anak Pun Tidak Tidak Muncul Kreativitasnya Ini Yang Memang Harus Kita Lihat Kembali Kok Bisa Si Anak Sehingga Tidak Muncul Kreativitasnya Nah Mari kita Lihat Lagi Seperti Halnya Pengertian Pengertian Tadi Kita Sampai Akhirnya Harus Memahami Bahwa Homeschooling Berbeda Dengan Halnya Yang kita Ketahui Sekolah Sekolah Pada Umumnya Kenapa Lihat Homeschooling Fokus pada Pembentukan Karakter Dan Minat Bakat Kegiatan Belajar Terjadi Secara Mandiri Loh Gimana Kegiatan Belajar Terjadi Secara Mandiri Iya Si Anak Ketika Dia Kita Suruh Untuk Ke warung Itu Pendidikan Misalkan Adek Ke warung Beli Gula Iya Adek Beli Gula Satu Kilo Udah Gitu Beli Telor Setengah Kilo Terus Sudah Gitu Adek Nanti Jangan lupa Beli Terigu Beli Terigunya Satu Kilo Cukup Nah Kita Lihat Disitu Ini Adek Bawa Uang Seratus Ribu Nanti Kembalinya Berapa Coba Adek Itu Lihat Disitu Si Anak Sedang Belajar Apa Saya Sebenarnya Tidak Melakukan Interaksi Saya Kepengen Sekarang Kita Melakukan Interaksi Saya Stop Sharing Dan Saya Minta Untuk Membuka Dulu Semuanya Tolong Dibuka Mutenya Dibuka Mutenya Saya Mau Interaksi Ya Yes Oke Oke Sip Nah Saya Manggilnya Mbak Farkiah Betul Betul Atau Ibu Aja Bunda Bunda Farkiah Aja Ya 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 Coba Bunda Saya Mau Tanya Kalau Dari Cerita Saya Tadi Cerita Saya Yang Si Ade Tadi Yang Dia Beli Gula Yang Dia Beli Telur Yang Dia Beli Teribu Kira-kira Pada saat itu Si Anak Sedang Belajar Apa Bunda Farkiah Yang Pertama Belajar Tentang Kemandirian Yang Pastinya Belajar Tentang Matematika Itu Itu Aja Oke Diajarkan Bagaimana Dia Interaksi Dengan Orang Betul Menurut Saya Oke Ada Lagi Nggak Yang Lain Kira-kira Yang Yang Jelas Jelas Pada saat Itu Dia Diminta Ke warung Yang Udah Jelas Nih Kalau Warungnya Jauh Tentu Si Anak Akan Belajar Motorik Atau Olahraga Itu Dulu Kenapa Saat Ini Anak Anak Pada Mager Atau Males Gerak Anak Anak Males Gerak Itu Dikarenakan Sudah Jarang Banget Si Anak Kita Minta Tolong Ke Pasar Kita Minta Tolong Ke Warung Karena Pak Udah Ada Mbaknya Atau Si Anak Pun Udah Mager Karena Dia Pegang Ini Udah Mager Dia Bisa Bilang Lagiannya Si Mama Bukannya Kemarin Beli Online Aja Nah Ayo Ataupun Yang Lebih Sedihnya Lagi Mama Harusnya Belajarnya Kemal Aja Kalimah Ketahuan Sekalian Belajarin Kebutuhan Kita Satu Bulan Nah Ayo Ini Yang Terjadi Sekarang Padahal Jaman Dulu Sebelum Kita Jual Kita Belajar Komunikasi Disitu Paling Tidak Keberanian Untuk Kita Bicara Saya Bisa Menjadi Pembicara Saat Ini Kenapa Karena Pada Saat Itu Saya Sering Disuruh Sama Ibu Saya Kemudian Apa Saya Disuruh Beli Ini Itu Bahkan Saya Ingat Waktu Itu Ketika Saya Lagi Di Pasar Itu Ayah Saya Yang Saya Tahu Persis Bahwa Harga Teh Botol Pada Saat Itu Sudah Jelas Tapi Sama Ayah Saya Sudah Tawar Apa Yang Terjadi Pada Saat Itu Terjadilah Negosiasi Lihat Belajar Negosiasi Itu Pun Ternyata Bermanfaat Sampai Akhirnya Ketika Saya Besar Sekarang Ketika Saya Besar Sekarang Saat Ini Saya Pun Bernegosiasi Dengan Beberapa Pelanggan Dengan Beberapa Klien Saya Lihat Disitulah Yang Saya Katakan Bahwa Matematika Betul Jelas Itu Sudah Pasti Karena Dia Pegang Uang Berapa Kilonya Sudah Paling Utama Ketika Dia Interaksi Sorry Itu Untuk Saya Untuk Saya Sebagai Orang Yang Ketika Saya Sudah Menyadari Keunikan Saya Adalah Saya Public Speaker Saya Tipe Orang Yang Senang Bicara Depan Orang Banyak Nah Loh Kok Terasah Saya Pada Saat Itu Saya Dari Kecil Memang Diasah Untuk Bisa Bicara Di Depan Umum Bayangkan Pada Saat Saya Waktu Masih Kecil Dulu Saya Pernah Diminta Sama Ibu Saya Suruh Tampil Ke Satu Panggung Lihat Untuk Apa Ngomong Aja Di Depan Tampil Di Podium Ketika Lagi Di Musola Musola Lagi Kosong Naik Ngomong Apa Aja Boleh Di Podium Itu Kalau Perlu Mic Dinyalain Habis Itu Saya Nyalain Sendiri Orang Orang Pada Dateng Pada Saat Itu Pemilik Musola Dateng Lihat Pada Masih Kecil Saya Keingetan Bahwa Saya Berdiri Di Atas Podium Atau Di Atas Mimbar Pada Saat Itu Ketika Di Musola Dekat Rumah Saya Lihat Dari Situ Pendidikan Yang Bicara Masih Saya Sudah Lupa Coba Saya Tanya Sekarang Sama Yang Ada Di Sini Siapa Yang Masih Ingat Rumus Sinkos Tangen Rumus Pitagoras Bunda Farki Apakah Tau Rumus Pitagoras Apa Masih Ingat Nggak 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 Coba Saya Mau Tanya Sama Mas Yus Mas Yus Kira-kira Tau Nggak Rumus Nya Ini Rumus Kimia Yang Besi Coba Kira-kira Rumus Kimianya Apa Masih Nggak Ayo Nggak Nggak Tau Lupa Kan Pertanyaannya Buat Apa Kita Belajar Seperti Itu Yang Pekerjaan Kita Sehari-hari Nggak Ada Ngebicarain Itu Kita Nggak Bicara Tentang Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Atau Rumus Untuk Isi Kita Nggak Bicara Juga Tentang A Kwadrat Sama Dengan C Kwadrat Rumus Pitagoras Buat Apa Kita Ngomong Tentang Itu Logikanya Kayak Gitu Nah Ini Yang Saya Maksud Tapi Ketika Kita Bicara Pada Saat Si Anak Yuh Kamu Datang Ke Sana Ke Warung Bude Misalkan Kamu Warung Bude Bilangi Sama Bude Ini Kembaliannya Kurang Nah Biasanya Anak-anak Sekarang Kalau Udah Ada Kembalian Kurang Dia Ngambek Pasti Nggak Mau Mama Aja Yang Kesana Loh Dia Siapa Disitu Anak Harus Diajarkan Tanggung Jawab Lihat Pendidikan Lagi Kan Makanya Saya Katakan Saya Selama Ini Justru Malah Pendidikan Yang Diajarkan Orang Tua Saya Itulah Yang Nyangkut Di Kepala Saya Ketimbang Saya Belajar Di Sekolah Kenapa Saya Kalau Belajar Di Sekolah Justru Malah Belajarnya Bergaul Dengan Teman-teman Nah Cuma Pertanyaannya Bisa Enggak Pergaulan Itu Kita Ubah Bukan Pergaulan Di Sekolah Kita Jawab Dengan Hormus Yuk Kita Lihat Lagi Ke Slide Nah Disini Kita Bisa Lihat Disini Pendekatan Pembelajaran Lebih Bersifat Personal Dan Humanis Oke Nomor Tujuh Tadi Baru Nomor Dua Kemudian Orang Tua Memegang Peranan Penting Sebagai Guru Pasti Keberadaan Guru Tutor Lebih Berfungsi Sebagai Pendamping Dan Pengarah Minat Anak Dalam Mata Pelajaran Yang Disukai Adanya Fleksibilitas Pengaturan Jadwal Kegiatan Pembelajaran Adanya Fleksibilitas Pengaturan Jumlah Jam Pelajaran Untuk Setiap Materi Pembelajaran Semuanya Lebih Bersifat Fleksibel Tidak Ada Istilah Anak Tidak Naik Kelas Semua Anak Bisa Naik Kelas Sesuai Dengan Kecepatannya Masing-masing Memberi Kesempatan Anak Belajar Sesuai Minat Kebutuhan Kecepatan Dan Kecerdasan Si Anak Lihat Jadi Homeschooling Ini Seperti Itu Artinya Enggak Pembelajarannya Fleksibel Gitu Enggak Mesti Yang Emang Ibaratnya Sekaku Yang Selama Ini Kita Bayangkan Yang Di Sekolah Sekolah Nah Jenis-jenis Homeschooling Ini Pak Mulyadi Sepertinya Dosen Saya Terdapat Tiga jenis Homeschooling Yaitu Sebagai Berikut Homeschooling Tunggal Yaitu Homeschooling Yang dilaksanakan Oleh orang tua Dalam satu keluarga Tanpa bergabung Dengan yang lainnya Nah Ini yang Pembelajaran Atau homeschoolingnya Pada zaman sahabat Nah Dulu Mungkin bisa jadi Kayak gini Yang hanya orang tuanya Nah Kemudian ada lagi Homeschooling Majemuk Yaitu Dua Keluarga Ada Ada juga Waktu itu Saya pernah Ketemu Homeschooling Yang dia Ada Parent meeting Ada parents meeting Yang mana Disitu Si Orang tua Ketemu sama orang tua Kemudian Dia Ngejodohin Anaknya Bukan Maksudnya Orang tua Sama orang tua Ngajak Si Si Anak Ngajak Anaknya Dengan anaknya Ini gimana nih Bingung saya bahasanya Anaknya Dengan anaknya Untuk Belajar bareng Belajar bareng Belajar bareng Nah Kemudian Ada lagi Komunitas Homeschooling Nah Disini Di komunitas Homeschooling Ini Barulah Disitu Dibuat Yang namanya Homeschooling Sesuai Tapi ini pun Sesuai dengan Minat bakatnya Ya kan Fungsinya apa Biar ketemu nih Biar mereka juga bisa Bersosialisasi Dalam satu komunitas Ya kan Dalam satu komunitas Yang sama Yang artinya apa Mereka punya Bakat yang sama Disitu Sehingga apa Ya sekarang gini deh Kenapa sih Anak-anak Zaman sekarang Seneng Nongkrong Ketimbang Ketimbang dia Ibaratnya Barengan Sekolah Ketimbang dia Sekolah Yang sekolah Gedung Di sekolah Biasa Dia lebih seneng Nongkrong Coba Kita bisa Ngeliat nih Kalau Lagi di Jam sekolah dulu Sebelum pandemi Itu banyak banget Anak-anak yang dia Nongkrong di warung Ketimbang dia Berada di dalam Kelas Kenapa Karena Kalau di dalam Kelas Mereka Nggak boleh A Nggak boleh C Nggak boleh D Segala macam Banyak hal yang Nggak boleh Dari mereka Tetapi Kalau nongkrong Oh iya Gue ketemu Temen gue Si ini Gue ketemu Ini Gue ngomongnya Juga non formal Apa yang terjadi Justru malah Mereka dapat Pembelajaran Dari situ Pembelajaran apa Termasuk Salah satunya Pembelajaran yang Negatif Di situ Akhirnya Yang dia Mulai belajar Ngerokok Kemudian Apa lagi Dia mulai Belajar lagi Ngeliat Hal-hal Yang negatif Di situ Ya itu yang terjadi Ketika yang namanya Sekolah Formal biasa Sampai akhirnya Memberikan ruang Untuk tempat Kongkrongan Efeknya begitu Nah Saya bukan Nakut-nakutin Dengan sekolah biasa Ya Tapi yang jelas Itulah yang terjadi Makanya Kenapa Makanya Kenapa Yang saya katakan Kalau Kita bicara Dengan Tentang Sekolah formal Ya Resikonya Banyak juga Walaupun Di lensisi Bagus Bagus Saya gak menyalahkan Sekolah formal Tapi memang Sekolah formal Itu Ya Enggak Pas Kalau Si anak ini Enggak diberikan Arahan Kalau enggak Diberikan arahan Yang tepat Dari siapa Dari Orang tuanya Nah Kita bicara Tentang kelebihannya Homeschooling dulu Kalau kita tadi Ngeliat Ini loh Gambaran Sekolah formal Itu kayak begitu Sekarang pertanyaannya Bagaimana dengan Homeschooling sendiri Kita bisa lihat Di homeschooling Si anak lebih Mandiri dan kreatif Karena apa Ya jelas Yang tahu kan Si orang tuanya Keluarganya yang tahu Tentang dirinya dia Terus Ya dia Si orang tua ini Juga harusnya hebat Dia karena Terutama ibunya Apalagi ibunya Ibunya yang Ibaratnya Ngelahirin dia Tentu si ibu ini pun Juga tahu persis Anak ini kayak gimana Harusnya ya Harusnya loh Kemudian apalagi Membantu anak Untuk lebih berkembang Memahami dirinya Dan perannya Ini yang lebih utama Sebenarnya Ketika si anak Tahu Tahu bahwa Saya Punya keunikan Saya harus Mengembangkan Keunikan saya Mengajarkan Anak-anak Dengan berbagai Situasi Kondisi Dan lingkungan Sosial Seperti yang Saya katakan Tadi Ya kan Anak Kita minta Untuk ke Pasar Anak Kita minta Untuk Ke warung Tetangga Catatan Bukan Ke minimarket Supermarket Atau ke mall Loh Kenapa kok Saya katakan Bukan ke sana Jelas Kalau ke minimarket Supermarket Kemal Di situ Kurang banyak Manfaat Yang kita dapat Bukan kurang banyak Manfaat Tapi kurang Apa ya Istilahnya Kurang bisa Berinteraksi Beda cerita Ketika kita ke pasar Ke pasar Kita ketemu Si penjual Kita ngomong sama penjual Tawar-menawar Negosiasi Lihat pendidikannya Di situ banyak Ya kan Tapi kalau Seandainya kita ke Mall Ke supermarket Tinggal Comot-comot-comot-comot Bisa enggak kita Tanpa bicara Dengan kasirnya Bisa Kasirnya yang ngomong Semuanya 100 ribu Ya mas Semuanya 100 ribu Ya dek Dia tinggal keluarin uang 100 ribu Dibungkusin Pulang Tuh Selesai Tapi kalau Di pasar Masa segitu sih Kemarin beli sama ibu saya Kayaknya enggak segitu deh Ada kata-kata itu Yang muncul Dari si anak Ya kan Ini yang saya katakan bahwa Kalau kita mau Kalau kita mau memberikan Pendidikan yang Pendidikan keberanian Si anak Arahkan mereka Untuk belanjanya Di pasar Atau warung tetangga Gitu Lanjut lagi Customize Sesuai kebutuhan Anak Dan kondisi keluarga Itulah kelebihannya Di Homeschooling Kemarin ada Di Homeschooling Easy homeschooling Yang Apa namanya Anak didik Easy homeschooling Yang baru Itu dia Setelah Kita lakukan Apa namanya Psychotest Dia Cerita nih Saya interview Dari si anak ini Oh iya Sebelumnya saya Saya adalah Konsultan di Easy homeschooling Konsultan pendidikannya Di Easy homeschooling Nah pada saat itu Setelah psikotest Saya lihat Bagaimana hasil psikotestnya Oh si anak ini Ternyata Emang dia enggak bisa Anteng Duduk manis Dalam lakukan pembelajarannya Saya coba Konsuling dari Ayahnya Apa yang terjadi Pada saat itu Si ayahnya bilang Saya sebenarnya Tadinya dia di pesantren Dia di Saya sekolahkan di pesantren Tapi Saya sebenarnya sih Menginginkan anak saya ini Ngepengen jadi pebisnis Nah gimana ya caranya ya Makanya saya Kalau di pesantren Saya khawatir dia hanya terpaku Dengan hafalan dan hafalan Dia bilang Jadi yang saya lakukan sekarang Saya pengen anak saya ini Lebih Mandiri Dan dia senang Untuk menentukan Bisnis Kalau dilihat dari Psikotestnya Gimana Pak Dia nanya Yang saya lihat dari psikotest Memang ini sangat Mendukung Si anak ini Untuk berada di Homeschooling Dan anak ini Untuk menjadi pebisnis Nah hanya tinggal yang Perlu dikembangkan ABCD Nah sampai ke arah sana Itulah yang Sampai akhirnya Saya katakan bahwa Yang membedakan Dengan sekolah lain Sekolah lain Yaudah Pak Yang penting sekolah Aja dulu Pak Di sini Nanti kita coba Arahkan anak Bapak Untuk masuk ke Dalam Apa Komunitas Ekstrakulikuler Ya kan Ekstrakulikuler Apa ekstrakulikulernya Ini ada Ekstrakulikuler Dari Entrepreneur Pak Itu kalau di sekolah Biasa Di sekolah Yang sifatnya Umum Kemudian Itu kelebihan Dari Homeschooling Kemudian Memaksimalkan Potensi anak Sejak usia dini Tentu Terus harus mengikuti Standar waktu Tanpa Tanpa harus mengikuti Waktu yang Ditetapkan di sekolah Start pendidikan Di dalam Homeschooling itu Adalah ketika si anak Baru bangun Berbeda sekali Dengan Pendidikan formal Pendidikan formal Startnya itu adalah Ketika si anak Menginjakan kaki Di Pagar Melewati Pagar sekolah Itulah Start pendidikan awal Ayo lari Kamu udah mau sambat Nah itu pendidikan tuh Sebenernya Ketika disitu ada Bu guru Atau Kepala sekolahnya Udah nungguin di depan Pintu pagar Saya ingat banget dulu Saya ketika SMA Paling sering banget Yang namanya Diomelin Tepat kepala sekolah Hei Ke Agus Ramah banget Cepetan Udah mau bel Ya Pak Saya belajar Olahraga disitu Dan gitu Pak Kalau saya terlambat Saya belajar negosiasi Disitu Sama Satpam Sama Satpam Saya lobi Lobi Satpam Wah Pak Ini tadi saya Soalnya Habis kerjaan PR Pak Ya udah Diam-diam aja Ya Pak Ya Gak apa-apa deh Pak Saya push up Push up lah Gak apa-apa Artinya Pak Start pendidikan Start awal Start pada hari itu Dia belajar Ketika dia masuk Kedalam gerbang sekolah Tetapi Homeschooling Gak seperti itu Homeschooling Dia belajarnya itu Diawali Pada saat dia baru Bangun tidur Siapa yang dia lihat Pada saat itu Oh yang dia lihat Pada saat itu Adalah Mamanya Papanya Nah Misalkan yang dia lihat Pada saat itu Adalah mamanya Ketika dia melek Buka mata Langsung disambut Sama mamanya Misalkan Adek Assalamualaikum Baca doa dulu Sebelum Baca doa bangun tidur Coba apa baca doanya Tuh Masuk tuh Satu Ya kan Baca doa Bangun tidur Kemudian Yuk langsung Kita ke kamar mandi Siap-siap untuk sholat subuh Lihat Dia arahkan lagi Untuk sholat subuh Ya kan Bagaimana dengan yang mereka Non-muslim Sama Ya non-muslim pun pasti Kalau orang tuanya Memang benar Yang bagus Tentu akan diarahkan Hal-hal positif Ya Jadi Dari sisi waktu Sangat fleksibel Bahkan lebih early Duluan gitu loh Pembelajarannya Ketimbang yang lain Lebih siap untuk terjun Di dunia nyata Pastinya Ke real world Ya kan Karena Proses pembelajaran Berdasarkan kegiatan Sehari-hari Yang ada di sekitarnya Relatif terlindungi Dari paparan Nilai dan pergaulan Yang menyimpang Tauran Drag Konsumerisme Pornografi Mencontek Dan lain sebagainya Salah satunya Penyebab korupsi Awal pertama kali Adalah Nyontek Nah Jadi kalau kita mau Tahu nih Kalau yang saat ini Mereka Dikena Kasus Kena KPK Coba kita telusur Apakah waktu masih Sekolahnya dulu Dia senang nyontek Kemungkinan tersebutnya Iya Jawabannya Gitu Loh Kenapa Iya Awal Satu kali dia nyontek Berhasil Nyontek kedua kali Nyonteknya kedua kali Berhasil Nyontek ketiga kali Ketiga kali tidak berhasil Ya sudah tidak apa-apa Silahkan coba lagi Jadi Jadi begitu Nantinya Oke Kemudian Kemampuan bergaul Dengan orang tua Dan Yang berbeda Umur Pasti Akhirnya apa Dia bisa bergaul Dari usia Yang Apa namanya Dengan adiknya Yang dibawahnya Dia Dengan usia Yang lebih tua Sama dia Jadi dia bisa Menyayangi yang muda Menghormati yang tua Dia bisa seperti itu Sorry sebentar Mas Yusuf Sampai jam berapa ya Waktunya Untuk tanya jawab Apakah sudah kelewatan Atau belum ya Halo Mas Yus Ya Sempat terkendala Nanti kalau Sudah oke lagi Sorry Yus kalau Apa namanya Waktunya Untuk tanya jawab Nanti kasih tau ya Yus Soalnya Kalau saya gak ngeliat Waktunya Kalau udah ngomong Tau sendiri kan Saya kayak gimana Yus Boleh Lama menit lagi Kedepan nanti kita bisa Tanya jawab Selang-seling tanya jawab Nanti bisa ada pemamparan lagi Baik Yuk Kita kejar Apa namanya Dari slide ini ya Kemampuan bergaul dengan orang tua Tadi sudah Masih memberikan peluang Berinteraksi dengan teman sebaya Di luar jam belajarnya Dengan catatan Dengan catatan Anak-anak lepaskan dulu Dari gadget Pasti bisa Untuk dia Berinteraksi dengan teman sebayanya Dengan tetangganya Jangan pernah Larang Anak usia Di bawah 10 tahun Untuk bergaul Dengan siapapun Ya Di bawah 10 tahun Dengan catatan Tetap dalam Pendali kita Dalam kontrol kita Tapi jangan dibatasi Pusulannya Jangan dibatasi Si anak ini Misalkan Kita tinggal di Komplek Kemudian Si anak Main dengan Anak kampung Di situ Jangan pernah dibatasi Biarkan dia Yang ada Berinteraksi Kemudian Biaya pendidikan Dapat menyesuaikan Dengan keadaan orang tua Pastinya Ya Karena semua Dikembalikan kepada Orang tuanya Kita lanjutkan Slide berikutnya Kekurangannya apa Anak Jangan dikira Homeschooling Tidak ada kekurangan Homeschooling pun Ada kekurangan Segala sesuatu Pasti ada kelebihan Dan kekurangannya Tapi kita lihat Di sini Kekurangannya itu Masih lebih sedikit Daripada kelebihan Anak tidak memiliki Pengalaman sekolah Secara lembaga Pasti Kenapa Ini yang terjadi Indonesia saat ini Hanya mengutamakan Kelembagaan Dan kelembagaan Lihat Coba apa yang terjadi Pada saat ini Berapa banyak Lembaga negara Yang jadi pertanyaan adalah Apakah semuanya Lembaga negara itu efektif Nah Ini yang terjadi pula Karena Terkumpung dengan Kelembagaan Dan lembaga-lembaga Seperti itu Alhasil Secara Birokrasi Si anak pun Jadinya Mau gak mau Suka gak suka Mereka gak mendapatkan Itu di Homeschooling Gitu Nah Kemudian apa Yang berikutnya Kekurangannya adalah Butuh komitmen Dan keterlibatan tinggi Dari orang tua Sebenarnya Kalau dikatakan Kekurangan juga Ya gimana ya Emang mau gak mau Kesadaran orang tua Sangat dibutuhkan Makanya Saya katakan Di dalam Sama Teman-teman Yang ngelola Isi homeschooling Saya katakan Begini Saya gak mau ya Nanti Ketika Jadi saya selalu Interview si orang tua Apakah orang tua Sudah siap Anaknya disekolahkan Anaknya Melakukan Homeschooling Saya katakan gitu Kalau seandainya Bapak Atau ibu Belum siap Lebih baik Jangan Jangan pernah Masukkan anak Ke homeschooling Ke homeschooling Kalau orang tua Belum siap Gitu Yang dimaksud Orang tua Belum siap Itu kayak apa Orang tuanya Juga yang ada Gak mau Ibaratnya Ngedengerin Orang tuanya Yang masih mendengarkan Ngomongan tetangga Kasihan ya Anaknya gak Disekolahin Gak punya duit Kali Sambil Sambil gayanya Si Siapa tuh Yang di film Nah kayak gitu Bisa jadi kayak gitu tuh Jadi Masih Ngedengerin Ngomongan Ocehan-ocehan Tetangga Yang memang negatif Ngeliat Anak yang gak Bersekolah Jadi mikirnya kemana-mana Nah itu Ataupun juga di lain sisi Orang tua sendiri juga harus belajar Jadi ketika yang namanya homeschooling itu Sebenarnya si anak Sebenarnya yang belajar itu siapa? Orang tuanya dulu Orang tuanya dipastikan dia harus memiliki pembelajaran Harus Harus Mampu dulu Harus siap Sorry Bukan mampu Tapi siap Minimum siap Ya Dan mau Ya siap Mau dan siap Untuk melakukan Homeschooling Ke anaknya Sosialisasi seumur Horizontal socialization Relatif rendah Dibandingkan Anak sekolah Formal Karena anak homeschooling lebih terekspos dengan sosialisasi lintas umur Tergantung Ini juga tergantung Tergantung apa? Apakah orang tua membolehkan si anak Dia bermain dengan Anak-anak sebayanya di lingkungan sekitarnya Atau Atau Si anak pun Gak punya komunitas Gitu Ya Ataupun Yang ada dia gak punya saudara Misalkan gak punya sepupu Yang paling tepat adalah Arahkan dia Kalau seandainya memang Berada di satu Lingkungan mewah Seperti halnya Saya ambil contoh Di komplek-komplek Yang dia Berpager tinggi Yang mana disitu Mbak ada sosialisasi Antara tetangga satu Dengan tetangga lain Atau yang tinggal di apartemen Itu juga Kemungkinan terbesarnya Si anak gak usah Di homeschooling lah Ibaratnya Orang tuanya aja gak punya Komunitas Yang sebaya kok Kalau kayak begitu Maka dari itu Tergantung dari orang tuanya Lagi-lagi Ada resiko kurangnya Kemampuan bekerja dalam tim Secara teamwork Lagi-lagi Tergantung Apakah si anak Punya komunitas Atau tidak Kalau dia punya komunitas Dia tentunya Akan memiliki Teamwork yang bagus Maka dari itu Orang yang Menyekolahkan Anaknya di homeschooling Better Si anak Harusnya diarahkan Untuk masuk ke dalam Satu organisi Yang itu sesuai dengan Hobinya dia Contoh Anak yang dia Anak yang kayak saya Yang emang Kepedean Kepede abis Senang bicara di depan umum Nyerocos Bawel Ini harusnya dimasukkan Ke komunitas apa Ke teater Nah saya dulu Pas banget Kelas 6 Dari kelas 5 Eh enggak Kelas 4 SD Sampai dengan Kelas 6 SD Saya ikut teater Di taman Ismail Marzuki Nah disitu Benar-benar Saya terekspo Semuanya Saya bisa Melakukan Saya disitu Berorganisasi Ya kan Saya disitu Bisa Apa namanya Bisa Bersosialisasi Nah lihat Dan Sesuai dengan Minat bakat saya Itu yang paling penting Sedangkan Belum tentu Di tempat lain Di Sekolah formal Sekolah formal belum tentu Kayak begini Oke Kemudian Nah kurang lebihnya Jadi Kekurangan ini pun Gak semata-mata Seperti itu Kekurangannya Nah Saya mengutip juga disini Dengan pernyataannya Nadima Karim Mas Menteri Ya Dia Dia menekankan Saat ini Indonesia sedang Mengarahkan Setiap anak Harus merdeka belanja Adalah program Kebijakan baru Dari Mas Menteri Dengan sistem pengajaran Juga akan berubah Dari Yang awalnya Berluansa di dalam kelas Sekarang menjadi di luar kelas Luansa pembelajarannya Akan lebih nyaman Karena murid dapat Berdiskusi Lebih Dengan guru Belajar Dengan Outing kelas Dan tidak hanya Mendengarkan penjelasan guru Tetapi lebih Membentuk karakter Peserta didik Yang berani Mandiri Cerdik Dalam bergaul Dan beradab Sopan Berkompetensi Dan tidak hanya mengandalkan Sistem ranking Sesuai yang saya katakan tadi Terlepas saya setuju Atau tidak Dengan pemerintahan Saat ini Tapi Untuk hal saat ini Untuk hal yang terjadi Di pendidikan saat ini Saya mengacungkan jempol Untuk Mas Nadiem Karena memang Menurut saya Inilah yang seharusnya terjadi Dari dulu Karena memang Secara Karena memang Saya selama ini juga Penelitian saya Juga ke arah pendidikan Penelitian saya Juga ke arah pendidikan Dan memang Ini yang lebih tepat Ketika Ketika kita belajar Di kelas Dengan belajar Di tempat terbuka Jauh sangat berbeda Gitu Dan anak Yang Usia Usia Anak sampai Dengan remaja Mereka Kalau terlalu lama Di dalam kelas Bersiap Nanti anak itu juga Yang ada Yang akan mengalami Kejenuhan Jadi Enggak heran Jadi Tauran Enggak heran pula Anak yang ada Terjadi penyimpangan Penyimpangan sosial Lainnya Kenapa? Karena tadi Dia bosan Dengan suasana Kelas Nah Nah Kemudian Pertanyaannya Terus gimana dong Caranya Nantinya nih Anak-anak ini Kalau gak pakai ranking Terus gimana Anak-anak bisa Masuk ke Perguruan tinggi Masuk ke Perguruan tinggi Favoritnya Ya sebenarnya Nanti ada istilahnya Kalau sebelumnya ada UN Sekarang istilahnya adalah AN Assessment National Saya katakan Setuju sekali Saya dengan Assessment National Kenapa? Karena di Assessment National Ini bukan Semata-mata Hanya melihat Dari faktor Akademiknya Dia saja Tetapi Di Assessment National Dilihat Karakternya Dia Apakah Anak ini Cocok Untuk Di bidang Teknik Terkadang Si anak Dia mau Ke bidang Sosial Tapi ternyata Orang tuanya Yang memaksakan Untuk dia di teknik Kesalahan terbesarnya Dari seorang Tua Adalah Begitu Alhasil apa? Ketika dia di dunia Kerjanya Yang tadinya Dia anak teknik Berubah Dia sosial Dengan sendirinya Karena apa? Bukan gue banget Tidak passion saya Di sini Dia pasti akan bilang Sama orang tuanya Gitu Loh bisa sukses Tidak? Bisa Kalau anak itu Berontak Sorry ya Saya bahasanya Agak sedikit vulgar Kalau anak itu Berontak Dari rutinitasnya Dia sebagai anak teknik Padahal dia senang Ke arah sosial Alhasil apa? Dia berontak Dari situ Dia belajar Keluar Dari lingkungan Yang dia Tidak sesuai Dengan passion Sampai akhirnya Dia menemukan passion Nah sayang sekali Maka yang saya katakan Di homeschooling Di situ Di awal Anak sudah dipupuk Yang namanya Passionnya si anak Itu sendiri Gitu Oke Mungkin Saya pikir Di situ dulu Mas Yus Saya stop Share-nya Silahkan Bagi ada yang ingin Bertanya Silahkan Mas Yus Saya kembalikan ke Mas Yus Baik Terima kasih Pak Yasku Residan Atas sesinya Yang luar biasa Semangatnya 45 Baik Apa yang saya tangkap Bahwa Sekolah Baik itu Homeschooling Ataupun sekolah Yang saat ini ada Sebenarnya Yang paling penting Adalah Apakah Aktivitas-aktivitas Yang terjadi Di dalamnya itu Mendukung Bakat Minat Anak kita Atau tidak Nah itu Yang bisa menjadi Salah satu Perhatian ya Dipastikan bahwa Kita harus bisa mencari nih Mana Tempat Lembaga Ataupun Bentuk kegiatan Belajar ini Yang benar-benar Bisa lebih maksimal Tadi bahasnya Lebih fokus Sehingga Meminimalisir Dari sisi durasi Waktu Kemudian juga Pastinya Kos Biaya ya Karena Belajar sesuatu Yang mungkin Di luar bakat Minat Ataupun Kesenangan Anak Ini juga pasti Memakan waktu Biaya Sehingga Ini kita ingin Kita minimalisir Sehingga Penting sekali Kita sebagai orang tua Ini bisa Mengetahui Apa sih Yang menjadi Ketertarikan anak Kemudian Apa sih Yang menjadi potensi Bakat minatnya Tentunya juga bisa Berkonsultasi Ini dengan para pakar Ada para sekolah Ada para pakar-pakar Pendidikan Yang lainnya Sahabat Ayah bunda Semuanya Barangkali Dari sesi Yang awal ini Ada mau Bertanya Ataupun Mau Apa namanya Menyampaikan sesuatu Silahkan Kami persilakan Barangkali Ada yang mau Bertanya dulu Sebelum Oke Boleh Langsung saja Langsung saja Di unmute Kemudian Langsung ke Pak Kiyagus Sifda Bunda Farkia Silahkan Bun Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya Terima kasih Terima kasih Dengan Topik hari ini Tentang homeschooling Karena Anak saya Yang Bumpul Termasuk Anak kebutuhan khusus Yaitu Anak speed delay Dan kami tinggal di Kota Kupang Nusa Tenggera Timur Di sini Saya mencari Untuk Tempat Untuk tumbuh kembang anak Untuk saya Konsultasi Saya sangat sulit Anak saya Sekarang sudah Menginjak Kelas tempat SD Dan dia Mengalami Kesulitan Belajar Di Sekolah ini Sampai sekarang Usia dia Sudah 10 tahun Pun dia Belum bisa Membaca Karena Kebetulan Kita juga Sekolah swasta Saya juga Sebagai salah satu Tenaga pendidik Kebetulan Di sekolah ini Ada beberapa Kebijakan Maka anak saya Akhirnya dikasih Naik kelas Karena sebenarnya Kalau mau dibilang Anak saya Tidak bisa sama sekali Selain itu Kemampuan sosialnya Juga sangat buruk Dia sering dibully Sama teman-temannya Karena sangat berbeda Dia tidak punya Minat Atau mungkin Yang belum ditangkap Sama guru-gurunya Dia Bersaat ini Untuk Belajar saja Sangat ini Jadi saya itu Sebenarnya Ketak ingin Sebenarnya homeschooling Tapi di kota Kupang ini Saya tidak tahu Tempatnya di mana Karena memang mungkin Juga tidak ada Karena dia sangat Kesulitan Untuk belajar Di lembaga ini Banyak guru-guru Yang tidak memahami Anak-anak seperti ini Karena di sini Standar Anak-anak pintar itu Ya dikatakan Bisa membaca Menulis Dan Berhitung Saya jauh sekali Dari itu Yang kan sudah Umur 10 tahun Untuk dia mengeja Dua huruf saja Dia sangat Tidak maaf Dan juga sebagai guru saja Kadang sangat bingung Sebagai orang tua Mau mengajarkan dia Dengan metode seperti apa Pastian juga Dengan kemampuan sosial dia Berinteraksi saja Dia tidak bisa Dari TK Sering dibully Terus-menerus Kan dianggap berbeda Dia juga tidak pernah nyaman Di tempat kelas Pasti sering keluar Dia sering Dimarahi guru pasti Dan dia Kalau sudah 5 menit Tidak fokus keluar Keluar kelas terus Jadi dianggap Anak yang melawan Anak yang pasti Sudah jenca bodoh Itulah Saya ingin mengetahui Tentang homeschooling Kira-kira di kota Kupang ini ada Dan mungkin Saya ingin mengetahui Kisaran biaya pendidikan itu Seperti berapa Kira-kira Untuk anak saya Karena sampai saat ini Saya pengen sih Untuk terapi dia saja Waktu itu Saya cari di Dokter anak Dan di Apa Diserahkan di bagian Fisioterapi Untuk dia berbicara Apalagi kemampuan ini Jadi saya punya anak ini Kalau sudah sampai sekarang Dia dicatat sebagai Anak yang bodoh Karena itu Tidak mampu Katanya tidak mampu Untuk dia membaca Menerus pun Sangat berat sekali Apalagi mengikuti Mata pelajaran yang lain Sesuai kurikulum Tidak mampu Jadi kira-kira Bagaimana solusi saya Solusi Bapak Untuk membantu saya Untuk bisa Membantu anak saya ini Untuk mengoptimalkan Dia punya potensi Karena saya yakin Dia memang ada bagiannya Yaitu dia pintar Di bagian menggambar bisa Tapi tahu sendiri Kurikulum ini kan Anak-anak harus wajib Bisa membaca Menulis Dan berhikmat Bukan cuma menggambar saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bunda Terima kasih pertanyaannya Jadi memang Sepertinya harus ada Treatment khusus ya Apakah memang Sekolah secara formal Tadi disampaikan ini Kurang mendukung Situasinya Dengan perlakuan Dengan respon-respon Yang diberikan oleh Baik teman-teman Ataupun gurunya Yang mungkin dalam tanda kutip Belum memiliki Pengetahuan Bagaimana Menghandle Anak-anak seperti itu Gitu ya Nah Pak Agus Rifdan nih Pertanyaannya Apakah homeschooling nih Menjadi Bisa menjadi solusi Untuk Anak-anak seperti ini Dan Pertanyaannya Dengan lokasi Yang jauh nih Apakah Ini bisa Bisa tetap Berkomunikasi Kemudian tetap Bisa mendapatkan Arahan Dari para pakarnya Silahkan Bunda Farkia Jadi gini Yang pertama Saya Mungkin bisa Memberikan saran Apakah sudah Dicek Ke Apa namanya Di Dokter Ataupun juga Ke psikolog Di sana Untuk anaknya Kalau dokter anak Pada waktu itu Sudah simpulkan Anak saya Speed delay Tetapi Kalau untuk Psikolog Langsung Saya sampai saat ini Belum menemukan Karena disini juga Sangat sulit Untuk menemukan Anak Karena Jadwal Disini mungkin Satu dua saja Dokter yang ada Jadi saya Waktu itu Cuma di dokter anak Dan Karena anak saya Kategori speed delay Jadi hanya Dia Diajurkan Dibawa ke Fisioterapi Untuk melatih motoriknya Dan bicaranya Nah itu yang memang Saya juga ingin sekali Bertemu dengan Psikolog Untuk mengetahui Kepala anak saya Saya Oke Saya mungkin Sekarang Kalau Saya boleh saran Yang ada Pertama yang kita Yang perlu dilakukan Adalah Coba Dicari dulu Di daerah Kupang itu Tahu saya sih Ada ya Karena kami kan Juga ada Himsi ya Simpunan Psikologi Indonesia Itu di seluruh Indonesia Sebenarnya ada Nanti Ibu Saya sarankan Coba aja Klik Himsi Kupang Tulisannya H-I-M-P-S-I Ya H-I-M-P-S-I Himsi Kupang Di searching Aja Di Google Nanti disitu Ibu coba Kontakt dulu Saya Nggak bisa Ibaratnya langsung Menjustifikasi Anak ibu Begini Anak ibu Begitu Sebelum Memang Ibu Coba Tanya dulu Ke psikolog Setempat Karena Yang namanya Kita Melihat Psikologi Seorang anak Nggak bisa Hanya dari Curhatan Sang ibu Ataupun Orang lain Kita nggak bisa Gitu Di lain sisi Kita harus Melihat dulu Si anak Yang seperti Apa Tapi kalau Hanya dari Pengaduan aja Paling saya Hanya bisa Memberikan Arahan aja Bukan treatment Bahasanya ya Tapi hanya Arahan aja Berupa seperti Ini Jadi Anak-anak Yang Saya katakan Kebutuhan Khusus Seperti Itu ya Nah kan saya Nggak enak juga Kalau saya Bila Belum tentu Berkebutuhan Khusus Tapi paling Tidak Saya Mengatakan Secara Umum Secara General Anak Kebutuhan Khusus Ketika Dia berada Di Sekolah Formal Bagus Sebenarnya Kenapa Dengan Catatan Lagi-lagi Dengan Catatan Dengan Catatan Disitu Harus Ada Pendamping Ya Di Sekolah Formal Yang ada Pendampingnya Loh Maksudnya Gimana Iya Ada yang Mendampingi Si anak Ini Dari Awal Dia masuk Sampai Dia pulang Sehingga Apa yang Terjadi Sehingga Yang terjadi Di Sini Si Anak Pun Yang ada Dia Merasa Nyaman Dengan Berada Di Sekolah Itu Nah Saya Rasa Ketika Bicara Di Sekolah Bunda Farkia Saat Ini Itu Tidak Ada Pendampingnya Ya Bun Ya Iya Karena Sampai Saya Teman Guru Sendiri Dilang Mungkin Bun Tidak Mungkin Kami Hanya Tantai Ibu Karena Di Kelas Kami Juga Memiliki Banyak Siswa Saya Sendiri Kan Jujur Single Mom Saya Sebagai Cari Nafkah Kasih Anak Tidak Mungkin Saya Harus Dampingi Itulah Masalah Karena Saya Memang Hanya Maunya Kalau Lihat Saya Gitu Tapi Gimana Saya Juga Harus Ngajar Dan Satu Sisi Saya Menampingi Dia Gitu Kalau Tidak Ngajar Kan Tidak Mungkin Betul Nah Inilah Yang Terjadi Seolah Satu Kendalanya Adalah Ketika Di Tempat Yang Memang Disitu Masih Belum Bisa Men-support Ya Belum Bisa Men-support Dari Si Pendidikan Si Anak Nah Jadi Yang Perlu Saya Tekankan Disini Adalah Kalau Memang Belum Gak Ada Sekolah Yang Dia Ada Pendamping Si Anak Ya Resikonya Adalah Mau Gak Mau Anak Ini Harus Homeschooling Tapi Kalau Homeschooling Pun Tidak Bisa Ya Memang Mau Gak Mau Berada Dekat Bundanya Tapi Dengan Catatan Tadi Ketika Di rumah Tolong Dikuatkan Si Anak Ya Ketika Di rumah Tolong Dikuatkan Si Anak Ketika Di sekolah Dia Terjadi Bullying Banyak Sekali Termasuk Saya Salah Satu Korban Bullying Sebenarnya Karena Orang-orang Menganggap Saya Itu Sotoy Sotau Udah Gitu Apa Bahasanya Bawel Banyak Omong Saya Ingat Banyak Waktu Masih SD Sampai Sekarang Saya Masih Ingat Siapa Orang Yang Membuli Saya Masih Ingat Seperti Itu Tapi Apa Yang Saya Katakan Apa Yang Dilakukan Oleh Ibu Saya Selalu Cerita Sama Ibu Saya Saya Bilang Sama Ibu Saya Bahwa Saya Dibuli Sama Si Ini Saya Diperlakukan Begini Sama Si Ini Kemudian Apa Yang Dikatakan Ibu Saya Memberikan Saya Meningkatkan Kesabaran Saya Nggak Apa Kalau Kita Diperlakukan Gini Sama Orang Itu Nanti Kita Akan Minta Hadiahnya Sama Allah Ketika Diakhirat Jadi Saya Dihibur Dengan Seperti Itu Nanti Ketika Diakhirat Yang Ada Pahalanya Dia Buat Kita Enak Nggak Jadi Kalau Kita Ibaratnya Nih Sekarang Mama Ibu Saya Kerja Bu Ibu Saya PNS Papa Saya PNS Kemudian Apa Yang Terjadi Pada Saat Itu Mama Kan Sekarang Dapat Gaji Nah Kalau Nanti Yang Ada Kalau Kita Dijahatin Sama Orang Gaji Orang Itu Atau Pahalanya Orang Itu Nanti Dikasih Ke Kita Enak Nggak Kayak Gitu Terus Saya Katakan Iya Enak Nah Abis itu Saya Bila Bila Cerita Dengan Bapak Saya Siapa 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 Yang Ngejahatin Ayo Sini Bilang Kepapa Nah Kalau Saya Seperti itu Sampai Akhirnya Saya Lapor Lagi Kepapa Tapi Yang Terjadi Apa Kata Ibu Saya Udah Biar Urusannya Sama Mama Nah Pada Saat Itu Akhirnya Dilapor Kepala Sekolah Dikasih Tahu Sama Kepala Sekolah Dipanggil Anak Nah Lihat Jadi Saya Katakan Bahwa Anak Anak Di Luar Sana Banyak Sekali Godaannya Apalagi Lagi Jaman Saat Ini Apalagi Dengan Kondisi Yang Teknologi Semakin Gila Saat Ini Pasti Banyak Banget Godaan Untuk Si Anak Apalagi Anak Inklusi Apalagi Anak Berkebutuhan Khusus Nggak Semua Orang Bisa Menerima Anak Berkebutuhan Khusus Nah Tapi Disitu Kita Harus Apa Kalau Saya Membahasakannya Dengan Justru Orang Tuanya Yang Sampai Akhirnya Disitu Kita Diarahkan Mungkin Bisa Jadi Allah Mau Bilang Sama Kita Gini Inilah Saat Perang Orang Tua Disitu Melindungi Si Anak Si Anak Berada Dekat Dengan Kita Dan Nantinya Anak Ini Akan Bersama Kita Nah Jadi Protect Dari Orang Tua Atau Perlindungan Orang Tua Atau Pendidikan Orang Tua Itu Lebih Utama Sebenarnya Kalau Di sana Nggak ada Ibaratnya Ibu Nggak bisa Melakukan Homeschooling Di rumah Sendiri Misalkan Ibu Ngajar Di rumah Sendiri Rasanya Saya Nggak Mungkin Kayak Gitu Pak Iya Nggak Masalah Tapi Pastikan Quality Time Atau Apa Istilahnya Waktu Bersama Anak Ini Intens Walaupun Cuma Sebentar Ibu Ibaratnya Ngajar Juga Di Ini Terus Ketemu Anak Anaknya Juga Hanya Beberapa Satu Tapi Quality Time Pastikan Intens Banget Dengan Si Anak Pastikan Anak Ini Merasa Dia Kembali Ke Ibunya Itu Dia Mendapatkan Perlindungan Dapat Sisa Yang Ketimba Di Luar Alhasil Apa Anak Ini Akan Menjadi Anak Yang Sangat Menurut Sama Orang Tuanya Harusnya Gitu Gitu Ada Lagi Mertanya Gimana Bunda Farkia Jadi Ada lagi Pertanyaannya Memang hari-hari Bersama-sama Kalau Kebetulan Dia Sekolah Saya Ngajar Tapi Dia Motivasi Untuk Saya Mengajak Belajar Saja Sama-sama Saya Tidak Mau Selalu Dengan Rengekan Nangis Dan Segala Segala Macam Itu Yang Kadang-kadang Saya Sampai Bingung Akhirnya Kan Saya Dikatain Sama Teman-teman Guru Disini Ibu Di rumah Ngapain Aku Tidak Ajar Anak Gitu Saya Sudah Berusaha Saya Harus Mukul Anak Saya Sampai Mati Berhenti Masa Anak Sudah Umur Begini Gak Bisa Saya Sudah Bilang Anak Saya Itu Bukan Seperti Anak Anak Yang Lain Saya Sudah Konsultasi Sama Dokter Baru Berani Memutuskan Anak Saya Seperti Ini Tapi Mungkin Ada Yang Menyatakan Saya Membil Anak Saya Bodo Sampai Sekarang Sudah 10 Tahun Kok Gak Tahu Baca Gak Tahu Nulis Gitu Tadi Ibu Saya Katakan Yang Namanya Homeschooling Sekolah Di rumah Itu Jangan Pedulikan Omongan Tetangga Jangan Pedulikan Omongan Orang Lain Efeknya Kayak Gitu Memang Sampai Akhirnya Ibu Sendiri Merasa Kesal Dan Ibu Gak Usah Terfokus Pada Kekurangannya Kalau Kita Fokus Pada Kekurangan Si Anak Alhasil Kita Hanya Capek Ngurusin Kekurangannya Aja Tapi Kita Fokus Pada Kehebatan Si Anak Contoh Kata Ibu Tadi Anak Ibu Senang Untuk Menggambar Fokus Kesena Arahkan Si Anak Ini Biar Dia Bukan Belum Bisa Membaca Saat Ini Gak Apa Tapi Ibu Fokus Kedalam Arah Kehebatannya Dia Terus Saja Di Situ Dengan Sendirinya Nanti Si Anak Memberikan Rasa Nyaman Dan Sesuai Passion Si Anak Gak Masalah Gak Juga Gak Masalah Banyak Orang Yang Naik Kelas Sampai Akhir 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 Dia Jahat Sama Orang Lain Nah Yang Kita Perlukan Saat Ini Orang Orang Baik Bukan Orang Pintar Tapi Jahat Tapi Kita Butuhkan Orang Baik Tapi Pintar Orang Baik Tapi Cerdas Kalau Pintar Mungkin Akademik Tapi Cerdas Bisa Jadi Kecerdasan Yang Lain Gitu Ya Nah Makanya Saya Katakan Yang Kita Butuhkan Adalah Orang Baik Tapi Cerdas Itu Yang Dibutuhkan Indonesia Saat Ini Termasuk Anak Ibu Kedepannya Gak Menutup Pemungkinan Akan Menjadi Pemimpin Indonesia Kedepannya Tuh Jadi Saya Sangat Menyarankan Bahwa Ibu Biarkan Bahkan Kalau Saya Nibur Ya Saya Pernah Bullying Bullying Yang Seperti itu Saya Sering Dapat Curhatan Juga Dari Orang Tua Murid Saya Bila Gini Aja Kalau Anak Saya Pintar Terus Apakah Menguntungkan Buat Kalian Semua Kalau Anak Saya Apa Namanya Godoh Apakah Merugikan Kalian Semuanya Bukankah Tugas Seorang Guru Adalah Mendidik Dan Bukankah Tugas Seorang Guru Ya Seperti itu Memang Harus Penuh Kesabaran Salah Satu Kompetensi Yang Diharapkan Yang Harus Dimidiki Adalah Passion Atau Kesabarannya Dia Dalam Menghadapi Si Anak Itu Yang Paling Utama Gak Usah Ibu Berpikir Ibaratnya Aduh Saya Nih Harus Begini Saya Gak Usah Bu Biarkan Aja Yang Pinting Ibu Fokus Kepada Kelebihan Si Anak Fokus Pada Kekurangan Anak Hanya Menimbulkan Kelelahan Makanya Saya Bilang Sama Guru Kelas Yaudah Kalau Gak Mau Kasih Naik Kelas Gak Apa Saya Bila Gak Masalah Anak Saya Kalau Muli Bidang Bodoh Intinya Anak Saya Kalau Sudah Mengeskolah Dia Mau Punya Teman Puan Sosial Yaudah Bagus Saya Bila Saya Enggak Penuli Itu Mereka Disini Mau Ngatain Apapun Saya Enggak Penuli Itu Saya Saya Yakin Dokter Sendiri Bilang Saya Tidak Bodoh Cuma Sedikit Di bawah Anak Anak Normal Konsultasi Berani Ngomong Terserah Dia Mau Gimana Kalau Sudah Mulai Moodnya Dia Untuk Belajar Saya Ajarin Tapi Kalau Dia Gak Mau Yaudah Saya Enggak Pasah Saya Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Saya Sampai Ngomong Kalian Enggak Mau Kasih Nggak Apa Nanti Satu Satu Saya Yakin Saya Punya Anak Pasti Terkembang Tapi Bukan Sekarang Waktunya Saya Bila Ya kan Pak Intinya Saya Kasih Kuat Anak Terus Saja Baik Ibu Maaf Sebentar Masih Terakhir Mungkin Ibu Bisa Menganalogikan Seperti Hal Tadi Anak Saya Itu Adalah Harimau Jangan Pernah Paksakan Harimau Itu Untuk Berenang Ataupun Terbang Ibu Bisa Katakan Itu Anak Saya Nanti Akan Lihat Apa Yang Akan Terjadi Hari Depan Anak Saya Itu Kalian Bisa Melihat Nanti Ibu Yakinkan Itu Di Dalam Hati Ibu Sehingga Ibu Sampai Akhirnya Tidak Ada Ibu Jangan Sampai Down Ibu Sebagai Pendidik Si Anak Ini Jangan Sampai Ibu Yang Down Kalau Ibu Yang Sudah Down Anak Yang 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 Gitu Ya Bu Baik Pak Bini Pak Kiyagus Dan Bunda Farkiah Masya Allah Terima kasih Pertanyaannya Inspirasi Buat Kita Juga Apa Yang Ibu Alami Menjadi Satu Pelajaran Buat Kita Semuanya Barangkali Boleh Sedikit Saran Ibu Nanti Boleh Nih Memang Walaupun Saat Ini Di Tempat Ibu Tidak Belum Ada Tempat Terapi Atau Apa Boleh Juga Nanti Kontakt Dengan Tim Mungkin Di Sini Ada Pak Kiyagus Rief Dan Mungkin Nanti Bisa Tatap Muka Secara Visual Begitu Nanti Bicara Lebih Dalam Lagi Untuk Bagaimana Sebenarnya Menentukan Treatment Yang Tepat Ataupun Program Apa Yang Perlu Dibangun Jadi Insya Allah Tetap Semangat Ibu Karena Ini Menjadi Sebuah Amanah Buat Kita Sebagai Orang Tua Apapun Yang Diberikan Tuan Yang Terbaik Buat Kita Insya Allah Oh Satu Lagi Bu Saya Baru Ingat Ini Apa Namanya Dari Easy Homeschooling Juga Sebenarnya Dia Ada Beberapa Program Ibu Coba Aja Di Searching Di Easy Homeschooling Mungkin Bisa Membantu Dari Ibu Untuk Membantu Paling Tidak Dari Sisi Pembelajaran Virtual Si Anak Itu Coba Ibu Nanti Diklik Aja Easy Homeschooling Dot Ide Ya Apa Dot 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 Saya Masyus Dot Dot Kom Ya Easy Homeschooling Dot Kom Coba Nanti Ibu Disitu Biar Yang Ada Dilihat Disitu Apa Program Program Mungkin Memang Bisa Dilakukan Pembelajaran Jarak Jauh Yang Lebih Intensi Oke Masyus Apa Lagi Motivasinya Untuk Alamat Lengkapnya Sudah Ada Di Slide Jadi Nanti Bisa Di Share Baik Barangkali Ada Lagi Ayah Bunda Yang Mau Bertanya Atau Kan Kami Kasih Kesempatan Atau Kalau Enggak Menginginkan Untuk Tampil Mukanya Bisa Mungkin Pak Pertanyaannya Melalui Chatting Di Zoom Ini Kan Private Langsung Kalau Ada Hal-hal Yang Memang Bersifat Private Baik Oke Sambil Menunggu Pak Denny Atau Pak Kek Agus Isi Homeschooling Sendiri Ada Program-program Apa Aja Yang Mungkin Bisa Di Share Juga Untuk Para Ayah Bunda Ini Ada Salah Satu Testimoni Dari Apa Namanya Dari Peserta Homeschooling Dari Peserta Homeschooling Kita Saya Kepengen Memutarkan Itu Dulu Mungkin Mas Sebelum Mengakhirkan Tidak Bisa Bisa Kita Lihat Disini Isi Homeschooling Mengusung Program Dengan Pendekatan Personal Program Peminatan Jadi Disini Si Anak Ini Sesuai Dengan Minat Bakatnya Dia Mau Kemana Misalkan Si Anak Ada Yang Senang Untuk Menghapal Quran Menggambar Atau Yang lain Sebagainya Kami Pun Yang Ada Memberikan Program Itu Termasuk Talent Kelas Ada Kemudian Sekolah Kelompok Sekolah Kelompok Bentuknya Kelompok Jadi Dia Lebih Ke Arah Bukan Sekolah Yang Klasikal Sekolah Mandiri Privat Akademik Privat Mengaji Sekolah Inklusi Sekolah Inklusinya Paket ABC Untuk Ibu Farkia Tadi Tidak Jadi Masalah Kalau Seandainya Anak Nanti Tidak Diluluskan Dari SD Tidak Masalah Sekarang Tidak Bukan Masalah Lulus Atau Tidak Tapi Masalah Karakter Nantinya Jadi Pemerintah Pun Saat Ini Mas Nadiem Mengangkat Tentang Bagaimana Pendidikan Karakter Nah Ini Homeschooling Dari Easy Homeschooling Itu Kita Head Office Ada di Gintaro Dengan Raya Veteran Ini Mungkin Yang Easy Homeschooling Dot ID Easy Homeschooling Dot ID Nanti Bisa Dicek Aja Ke Website Easy Homeschooling Kemudian Bisa dicatat Itu nomor handphonenya Juga ada Dengan Easy Homeschooling Oh yes Dan Saya ingin Menunjukkan Dulu Ini Ini Adalah Anak Yang Dia Berhomeschooling Ini adalah Anak Yang Berhomeschooling Mungkin Bisa Kita Lihat Bersama Disini Luar biasa Pengalamannya Dia Banyak Sekali Ada Pertanyaan Juga Nanti Dicek Setelah Video Yeah Terima kasih. Suaranya tidak terdengar? Iya, suaranya tidak terdengar. Jaringan, jaringan. Kedengaran, tidak kedengaran suaranya. Gimana? Oh, suara tidak terdengar. Baik, nanti saya jelaskan. Baik, ya. Nah, ini dia namanya Azam. Azam ini memang dia selama ini, sebelum dia masuk homeschooling, dia di pesantren ya. Ya, kemudian si ibunya melihat kok enggak berkembang potensi anak saya di sana. Sampai akhirnya ibunya pun mengarahkan anaknya untuk ke homeschooling. Nah, ketika di homeschooling itu, anak dilatih sesuai dengan passionnya. Apa passionnya si Azam? Passionnya Azam adalah menjadi seorang pembicara, public speaking. kemudian si Azam juga passionnya fotografi. Passionnya lagi si Azam adalah interview atau jadi reporter, segala macam yang sifatnya itu adalah interpersonal atau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di homeschooling diarahkan secara maksimal sampai akhirnya dia menjadi salah satu ketua parlemen remaja pada saat itu. Sehingga mengantarkan dia untuk ketemu orang-orang besar. salah satunya adalah langsung ketemu Kreski dan Jokowi, kemudian dia juga ketemu dengan Anis, kemudian dia juga ketemu juga dengan artis-artis, karena apa passionnya dia itu mengantarkan dia. Dan homeschooling gambaran dari Azam. Oke, Pak. Oke, oke, oke. Ini dari Mbak Luluk, ya. Luluk, Noluk, Noluk, Nah, gini, jika ingin homeschooling tapi orang tua tidak mendukung. Ya, saya juga mau bilang apa? Kalau seandainya dari orang tua tidak mendukung, isi homeschooling. Untuk bicara di situ, mungkin saya kasih gambaran yang memang jelas dari sisi psikologis dan juga dari sisi pendidikan. Atau bisa juga kita membuat pertemuan-pertemuan Zoom meeting seperti ini. Ini mungkin tepat juga. Dengan coba nanti kita buka wawasan orang tuanya. Mungkin di lain sisi, orang tua sudah tahu kelebihannya, tapi merasa ah, repot ah, ah, ribet ah. Nah, isi homeschooling sebenarnya memberikan solusinya. Apa solusinya? Sebenarnya orang tua tidak mesti serepot itu. Hanya butuh support dan dukungannya saja. Hanya butuh support atau dukungan untuk si anak. Sebenarnya hanya sebatas itu. Tidak semata-mata. Apalagi kalau anaknya usianya itu SMP ke atas itu sudah tidak seribet. SMP. Begitu kalau menurut saya Mbak Lulur Bicara. Oke. Ada lagi? Baik. Pak Deni, visualnya mohon ini tidak kelihatan nih, gelap. Mungkin bisa di-check. Serius? Di-device saya ya. Kalau dari Ibu Bunda Farkia apakah nampak wajah saya? Apakah nampak wajah saya? Nampak-nampak Pak. Jelas. Oh. Jelas. Jelas. Ya, mohon maaf nih. Saya di-device saya tidak kelihatan. Baik. Barangkali ada lagi pertanyaan dari Ayah Bunda. Jadi sudah Alhamdulillah sekarang sudah kelihatan nih. Oke. Baik. Tadi sudah disampaikan tentang sedikit gambaran program-program yang ada di Easy Homeschooling oleh Pak Aki Asus Rifdan. Ya, tentunya ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi kita sebagai seorang tua itu memilih lembaga-lembaga pendidikan yang terpercaya untuk buah hati kita tentunya. Ya, sekali lagi yang paling penting adalah kita mengetahui apa yang menjadi bakat minat, kemudian apa yang menjadi passion dari anak kita dan sehingga kita bisa mengarahkan dengan menemukan lembaga-lembaga pendidikan yang bisa mendukung ataupun men-support bakat minatnya mereka. Ya, makanya Pak Ayus di Easy Homeschooling ini untuk menemukan minat bakat itu diawali anak itu sebelum masuk, dia beli formulir, kemudian dia langsung anak ini diarahkan untuk psikotest, gitu. Psikotest ke arah minat bakatnya. Nah, setelah psikotest minat bakat, baru saya mengatakan family family therapy. Jadi, langsung kita pertemukan nih ibu dan anak, orang tua dan anak. Nah, kemudian langsung di situ ditanyakan, kira-kira apakah anak ready? Dari anak yang siap, orang tuanya nggak siap, sama aja. kita nggak mau, gitu. Atau dari orang tuanya siap, anaknya nggak siap, kita juga nggak mau kayak begitu. Jadi, harus keduanya siap sama-sama memang merelakan dirinya untuk homeschooling. Nah, udah. Kalau udah kayak begitu, enak jalannya. Gitu, Mas Is. Dan lain sebagainya. Kalau di Kupang. Gimana, gimana? Baik, ada lagi? Di Kupang. Oh, bisa. Nanti coba bunda pantak aja ke admin homeschooling ya, kira-kira bisa nggak long distance seperti itu atau apa yang bisa dilakukan itu mungkin bisa coba aja dikonsultasikan. Gitu, ya. Kita di psikologi aja jadinya susu. Coba ke Himsi Kupang ya. Harap setelah. Iya, iya. Baik. Baik. Nanti kalau ke Jakarta boleh, yang ada bersengan kita di sini. Oke. Mungkin itu aja dari saya ya, Mas Is. Dari saya mungkin itu aja. Baik, Maaf atas segala kesalahan. Baik, Ayah Bunda, terima kasih. Baik, atas kesempatannya diberikan, Pak Ki Agus Rifdan, terima kasih sekali sudah sharing bersama kita di pagi hari ini menjelang siang. Alhamdulillah ini sudah hampir dua jam ya, kita bersama. Apa yang menjadi topik adalah yang paling penting kita benar-benar mengetahui apa yang menjadi minat, bakat anak-anak kita sehingga kita bisa menentukan program pendidikan, program pembelajaran apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga tidak rugi biaya, tidak rugi waktu, fokus dengan apa yang menjadi kelebihan anak kita. salah satunya adalah homeschooling yang menjadi salah satu program yang yang bisa lebih spesifik fokus mengembangkan bakat minatnya anak-anak kita gitu ya maksudnya seperti itu. Baik, terima kasih atas kebersamaannya pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi untuk narasumber saya di pagi hari ini, Pak Ki Agus Rifdan Ansori atas waktunya terima kasih dan ayah, bunda, semua yang menyaksikan tayangan ini sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah kita bisa bersua kembali dan jika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan silakan tadi saya sudah share alamat website Easy Homeschooling barangkali nanti ada yang mau bertanya, mau sharing, silakan feel free nanti ada tim Easy Homeschooling yang bisa menyambut Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pagi hari ini. Mohon waktu ya, kita akan foto bersama untuk memberikan kenang-kenangan nih pagi hari ini kita akan foto bersama. Oke, barangkali mau menyalakan videonya silakan. Oke, bentar ya. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Baik, kami mohon undur diri. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang berkontribusi di acara ini yaitu ada, saya ingin sebutkan, ada Anur Institute, kemudian ada Logos Village, dan Stephen, menilai Lampabat Indonesia, Nutri Club, dan Easy Homeschooling. Sampai bertemu lagi di kegiatan kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih.